Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres. Jokowi juga menyebut Presiden bukan hanya pejabat publik, tapi juga pejabat politik. Hal ini disampaikan Jokowi ketika menjawab pertanyaan soal adanya Menteri yang mendukung salah satu paslon. Jokowi juga menegaskan bahwa ada aturan yang tak boleh dilanggar yakni larangan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Menteri juga boleh lho kampanye. Menteri juga boleh lho kampanye. Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Presiden boleh berkampanye dan memihak asal tak menggunakan fasilitas negara. Anies menyayangkan pernyataan sebelumnya bahwa Presiden ada akan netral dalam pemilu 2024. Meski Anies menyerahkan kepada masyarakat dan kepada ahli hukum tata negara atas pernyataan Presiden Joko Widodo itu. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Mungkin para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita. Sementara calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud MD enggan menanggapi pernyataan Jokowi yang mana Presiden dan Menteri boleh memihak dan berkampanya. Dalam hal ini Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan sikap Jokowi. Enggak, kalau saya enggak perlu tuh malah sejuk ini ke sini. Prof, Presiden juga mempersilahkan untuk mengundurkan diri Prof. Prof, Jokowi juga menghargai keputusan Prof jika ingin mundur dari kabinet Anda? Memang, memang tugas Presiden menghargai. Terima kasih. Sementara itu calon Wakil Presiden nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka enggan berkomentar terkait pernyataan sang ayah Jokowi yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Gibran memilih untuk fokus kampanye yang sedang berlangsung dan menyerahkan masyarakat untuk memberikan penilaian. Para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh bangsa kita untuk bisa melakukan penilaian. Ini kira-kira-kira ini soal Pak Jokowi yang menyerahkan masyarakat untuk menyerahkan masyarakat. Ya itu biar masyarakat yang menilai aja ya. Kita fokus di sini dulu. Ya. Ya.